Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kabar baik bagi petani di Bengkulu Selatan, kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dipastikan bertambah. Pada tahun 2024 ini, alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dipastikan bertambah. Kepastian tersebut setelah turunnya Peraturan Menteri Pertanian No. 1 tahun 2024 tentang penambahan alokasi pupuk subsidi. Kabit Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Ferry Suprapto mengungkapkan penambahan kuota pupuk subsidi terjadi signifikan, mencapai dua kali lipat. Misalnya untuk pupuk NPK mengalami penambahan dari 3.633 ton menjadi 7.769 ton. Sementara untuk pupuk jenis urea mengalami penambahan dari 3.787 ton menjadi 6.482 ton. Kalau dari komunis urea, kita sudah dijabarkan sekitar 90% lebih ke naik. Dan posisi yang dipupuk NPK-nya di 60,9%. Itu untuk prosesnya saat ini sudah sampai mana, Pak? Sampai saat ini masih dalam tahap tim entry penyusunan per kecematan. Setelah terbitnya SK Bupati terkait alokasi pupuk subsidi ke desa dan kecamatan, Dinas Pertanian menargetkan pupuk subsidi akan disalurkan ke petani pada bulan Juni atau Juli mendatang. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Abdiyan Utama, TVRI Bengkulu melaporkan.